Intro Satu unit truk dengan muatan spare part ala berat alami remblom dan menabrak dua pick up yang sedang parkir Sopir truk alami luka parah berikut informasinya Truk dengan nomor polisi KT8872 CJ menghantam dua mobil pick up yang sedang parkir di depan kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada minggu sore pukul 3, 14 Juni 2020 Truk dengan muatan spare part ala berat ini akan dibawa menuju Sulawesi Selatan Truk Fuso berwarna putih ini mengalami remblom dari arah jalan minyak menuju pelabuhan Dua unit mobil pick up KT8810YH dan 8255Y mengalami rusak berat Sementara sopir truk mengalami patah lengan kanan dan luka di bagian pundak Warga yang melihat kejadian membenarkan jika mobil truk tersebut melaju kencang dari arah jalan minyak Truk yang dikemudikan Asadi ini langsung membanting ke kiri dan menabrak pick up Bu lihatnya dari arah mana? Dari arah rata? Dari arah rata? Hebut atau gimana? Iya orang hublong itunya Hublong remnya? Tiba-tiba nabrak? Itu nabrak di depan Mobil parkir? Iya Terus ibu waktu itu lagi siap gagal? Kedisi jalan Kedisi jalan Kedisi jalan masih sepi bu ya Sepi jalan tadi ya Tiba-tiba mobil itu langsung nunggu ternyata Yang dari apa nama truk mau ke Surabaya Memuas barang atau apa nama rancangan itu Jadi sampai disini dia mobil yang di parmin Yang mana yang blong? Ini yang mana? Ini yang blong Yang truk nanti? Iya yang mobil pusho ini Pusho ini blong? Iya remnya blong Jadi nabrak ada di karangan Nabrak dua pick up tadi itu nabrak? Iya dua pick up itu Apa namanya? Grand mag Dua pick up itu lagi parkir atau? Di parkir Parkir Ada korban nggak nanti tadi? Menelan dari darah Sopirnya masih di bawa ke rumah sakit dari darah Mungkin patah dia patah Patah? Tapi masih sadarkan diri? Satu aja Korban satu aja Oh satu aja Berarti yang dua mobil itu kosong nabrak? Kosong ya kosong Disi parkir Iya mobil di parkir Saat ini sopir truk dilarikan ke rumah sakit tentara Untuk dilakukan pertolongan awal Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma pamit undur diri Terima kasih telah menonton! Meskipun di rumah saja Kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer Ingat Mulailah dari diri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!